Terima kasih. Saya tidak mau komen, saya tidak mau komen, biar lawyer saja yang menjauh. Berarti bisa dikatakan, pembunuhan kecil untuk mediasi yang depannya? Saya sebenarnya sudah mulai dari awal mediasi itu seperti itu, jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya itu tidak ada yang pasti, ya tidak apa-apa, sekarang ada lawyernya ya, tidak apa-apa, nanti itu juga ada lalu saya. Memang pada kenyataannya seperti itu, saya setiap minta waktu ya seperti itu, jadi tidak pernah ditepati. Jadi saya sendiri meminta baik-baik, kita ayo mediasi baik-baik, ternyata pada kenyataannya juga seperti itu. Dari dulu waktu kemarin kan seperti itu, jawabannya sama seperti itu. Baik, rekan-rekan media, selamat sore, selamat sore menyelang malam. Jadi kaitannya dengan ini, kita sebenarnya kan sudah cukup bersahabat nih, sudah cukup memberi toleransi waktu. Dari somasi sampai juga, ya kita apresiasilah dengan kan, kami sesama profesi atau kuasa hukumnya. Dan yang sudah menjadwalkan pertemuan pada hari ini dalam rangka mediasi. Namun sangat disayangkan pihak mereka sendiri yang menyingkari gitu, atau tidak hadir pada saat itu. Dalam hal ini, prinsikal dari kuasa hukumnya. Nah, dalam hal ini, tidak cukup dengan menunjukkan etikat baik-etikat baik, harus ditunjukkan dengan hadiran dan ada realisasi gitu. Nah, kalau emang mau menyelesaikan ini secara baik-baik, ya hadir dong. Nah, okelah, kalau dia bilang ada kepentingan yang lebih penting atau sama pentingnya dengan ini, ya oke kita tunggu. Tapi harus ada kepastian untuk ke depan. Mungkin kita akan berikan toleransi waktu lagi gitu. Nah, tapi mohon maaf kalau setelah ini juga tidak ada kepastian, dan harinya kita beri waktu dalam yang kedua hari ini, kalau pihak penasaran hukumnya juga tidak memberi kepastian kepada kita, ya mohon maaf kita anggap ini sudah reklopit. Mungkin itu, mungkin teman saya mau menanggap. Iya, jadi pada dasarnya, TNKP kami cukup kecewa ya dengan kondisi seperti ini. Harapannya pertemuan ini ada titik cerah terhadap kasus ini. Tapi nyatanya, prinsipal juga tidak hadir ya, prinsipal dari unakan kita. Sehingga, ya kita beri kesempatan betul. Tadi kita beri kesempatan sekali lagi, tapi bila mana tidak ada kesempatan, dan maka secara terpaksa kita akan lakukan apa yang lainnya. Dan setiap saya telpon, itu pasti suami saya tidak berselpon. Dan semua orang tahu kalau Mas Ron seperti apa, saya tahu. Ya, karena dengan sudah ada bukti kita yang, sudah ada buktinya, sudah ada kontra kerjanya, sudah ada bukti transfernya, dan komunikasi kita di HP, tolong dong dicek di HP itu dari awal kita pembicaraan seperti apa. Kalau dia mau menghindar dengan adanya bukti itu, ya mohon, apa namanya, secara ini, ayolah kita ngobrol bareng-bareng. Jangan, jangan, apa namanya, menghilang, jangan, apa, dengan alasan yang sama dengan seperti apa yang pertama saya minta sama, ya, istri amahmu. Ya gitu, semua bukti sudah ada di saya. Bukti sudah ada, kontrak kerja sudah ada, dan bukti chat-chatnya juga sudah ada, semua tolong dicek, kayak gitu. Saya juga tahu kok, faham, dia, apa namanya, dia merasa, ini urusannya suami saya, gitu. Dan suami saya pasti nggak bersama, gitu. Tetapi dengan adanya bukti yang sudah saya paparkan ke media waktu lalu, itu sudah cukup, gitu. Berarti mungkin selanjutnya tinggal nunggu dari pihaknya di bagi negri, ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.